Intro Halo semua, kembali lagi bersama Beta Design. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kafe dan restoran dengan tema industrial. Lahan ini memiliki ukuran 29 x 35 meter dengan luas bangunan 435 meter persegi. Lahan bangunan ini dibagi menjadi dua bagian. Pada area samping kiri digunakan sebagai ruang parkir. Ruang parkir ini dapat menapung 11 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4. Di area paling belakang digunakan sebagai loading dock untuk kebutuhan stok produksi bahan makanan. Pada area di depan bangunan, terdapat juga lahan parkir untuk 4 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2. Pada depan bangunan, terdapat satu buah pintu masuk untuk pengunjung. Cafe dan Resto ini memiliki dua area pengunjung, yaitu indoor di landai dasar dan area outdoor di rooftop bangunan. Pada area indoor, memiliki kapasitas mencapai 46 orang pengunjung. Pengunjung dapat memilih untuk duduk di sofa, di meja matan, atau duduk di depan area barista. Pada tengah ruangan, terdapat juga taman dengan tanaman di dalamnya. Selain untuk memencati ruangan, ruang taman ini juga mengimplementasikan derasnya air ketika cuaca sedang hujan. Pada salah satu sisi belakang, terdapat area barista. Di area ini, stak dan barista dapat menyajikan kopi, makanan ringan, dan menu lainnya. Di area ini juga digunakan sebagai kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Pada area belakang, terdapat dapur utama untuk menyajikan makanan berat dan hidangan lainnya. Dapur ini menggunakan material stainless steel, sehingga seluruh permukaan kitchen set dapat dengan mudah dibersihkan. Di samping dapur, terdapat gudang untuk kebutuhan stok produksi. Area ini terhubung langsung dengan loading dock yang terdapat di parkiran. Di area dapur, terdapat tangga untuk membawa hidangan makanan atau minuman menuju pengunjung di lantai atas. Di belakang tangga, terdapat crash room dengan dua toilet dan tiga wastafel. Terdapat juga ruang janitor untuk menyimpan peralatan kebersihan. Setelah melewati tangga, kita akan berada di rooftop bangunan. Rooftop ini menjadi tempat dengan view yang baik. Area ini memiliki kapasitas sehingga 64 pengunjung. Pengunjung dapat memilih meja bulat atau meja panjang. Terdapat juga meja dengan ukuran yang lebih kecil untuk berdua. Rooftop ini merupakan ruang semi-outdoor yang memiliki atap dengan struktur baja dan menggunakan penutup kayu dan kaca. Di sisi belakang, terdapat state dengan ukuran yang kecil yang dapat digunakan untuk hiburan, seperti live music atau startup comedy. Di samping stets, terdapat satu buah pintu di setiap sisinya. Di pintu sebelah kanan menghubungkan ke ruang budang. Sedangkan di sisi sebelah kiri menghubungkan tangga ke area dapur utama. Nah, ini merupakan desain kafe dan restor dengan tema industrial. Dengan total kapasitas hingga 110 pengunjung, Cafe ini juga dilengkapi dengan coffee shop, dapur utama, gudang stok produksi, gudang barang, loading dock, 15 parkir kendaraan roda 2, dan 12 parkir kendaraan roda 4. Semoga suka dengan desain kali ini ya. Untuk info lebih lanjut bisa di cek di kolom deskripsi di bawah ya. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.